Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Rahmat, dari channel Obat Gaptek. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang cara rek dari rek HTTP ke HTTPS pada website WordPress. Oke, mungkin Anda bertanya ya, kenapa harus HTTPS? Dan apa sih pengaruhnya? Yang pertama, HTTPS itu lebih aman, karena di sana ada protokol keamanan. Kalau seandainya tidak ada HTTPS, nanti ada warning di browser, sebagai contoh seperti ini. Nah, di sini ya, not secure, artinya tidak aman. Si browser, saya menggunakan Chrome, si Chrome mengatakan bahwa website ini tidak aman. Betulkah website ini tidak aman? Nah, sebenarnya website ini sudah aman. Kalau kita cek di sini, si subdomain belajar sukses bisnesonline.club ini sudah punya sertifikat. Tapi kenapa muncul di sini, disebut not secure. Kalau kita lihat settingannya ini sudah, tapi saat dibuka tanpa ada HTTPS, adanya menggunakan HTTP biasa, ini bisa terbuka juga. Nah, untuk menghindari ini, sebaiknya ya, si website kita itu kita redirect, diarahkan. Begitu orang membuka dengan menggunakan HTTP, langsung otomatis berpindah ke HTTPS. Ini yang akan dibahas di video ini. Kalau ada warning di browser, adanya ada orang nih, yang buka HTTP. Oke, nanti ada orang yang membuka, wah ini website tidak aman. Bahkan ya, untuk sebagian website itu tidak bisa dibuka sama sekali. Nah, ini akan pengaruh ke pengguna. Nah, saat berpengaruh ke pengguna, maka akan pengaruh juga ke SEO-nya dan ke hal yang lainnya, ke konversi dan sebagainya. Jadi, penting bagaimana kita mengarahkan website kita itu harus terbuka menggunakan HTTPS, bukan HTTP saja, tanpa S. Mungkin agar bisa HTTPS, sebenarnya sudah kita singgung ya di video sebelumnya, yaitu cara membuat website WordPress, linknya ada di bawah video ini. Cara agar bisa HTTPS, ya kita pasang sertifikat SSL. Oke, SSL itu singkatan dari Secure Socket Layer. Nah, inilah teknologi keamanan standar. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Teknologi keamanan, ya ibarat kunci, ibarat alarm, ya baik di rumah maupun di mobil. Kalau yang gratis atau yang murah, ya keamanannya tidak lebih baik dibandingkan yang berbayar, yang mahal. Apakah kita perlu menggunakan yang berbayar, ya tergantung website Anda untuk apa. Kalau website Anda memang sangat-sangat memperhatikan keamanan, keamanan itu sangat penting, berkaitan dengan finansial atau data pribadi, ya mungkin Anda perlu memikirkan yang berbayar. Tapi kalau website standar, hanya untuk blogging, hanya untuk landing page, yang gratis saja cukup. Setelah dipasang sertifikat SSL, barulah install WordPress. Apa yang dilakukan saat saya menginstall WordPress di sini sebenarnya sudah mengikuti cara ini. Masalahnya, saat dibuka tanpa HTTP, ini masih bisa terbuka. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memaksa orang agar membuka HTTPS, bukan HTTP. Ini sangat penting bagaimana caranya supaya mengarahkan atau meredirect orang supaya membuka HTTPS saja. Inilah yang akan kita bahas ya bagaimana cara meredirect. Kalau kita masuk ke admin, ini sebenarnya sudah HTTPS. Bahkan saat buka admin, ini sudah aman, sudah secure. Ada logo kunci, artinya sudah aman. Tapi dibuka HTTP ini masih bisa. Cara meredirect bisa dengan masuk ke cPanel, ada file manager, dan Anda bisa mengedit yang disebut dengan .htaccess. Tapi untuk pemula, saya tidak menyarankan menggunakan ini. Jadi, kita akan menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan plugin. Plugin itu adalah sebuah software tambahan yang bisa diinstall ke WordPress. Nah, di sini masuk ke menu plugin, kita add new, nama pluginnya adalah simple.ssl saja. Kita cari ya, kita enter boleh. Nah, yang ini, really simple.ssl. Cara installnya klik saja di sini, kemudian kita tunggu. Oke, kita aktifkan. Oke, setelah ini kita activate SSL. Klik di sini. Nah, di sini enable 301.htaccess.redirect. Oke, tinggal klik di sini sampai berwarna biru. Oke, kemudian di sini, saya birukan juga di sini, artinya di on-kan, stop editing the .htaccess file. Oke, kemudian firemix content fixer with different method. Sebenarnya, website yang masih baru, ini tidak perlu. Untuk website yang lama, yang sebelumnya, HTTP, ini perlu. Oke, kemudian ini noticenya supaya tidak muncul terus. Oke, yang ini boleh ya, ini bebas. Nah, ini setelah ini kita save. Oke, selesai. Kita coba masuk ke sini. Kita refresh. Dengan alamat web sama, tadi HTTP saja, kita refresh. Sudah langsung, tidak lagi ada tulisan not secure. Jadi, untuk meredirectnya sangat mudah. Cukup menggunakan plugin yang disebut dengan really simple.ssl. Oke, nanti kita akan bahas apa itu plugin dan apa saja plugin yang perlu di-install. Kemudian, nanti kita juga akan belajar tentang appearance. Appearance ini adalah berkaitan dengan tampilan. Di sini ada beberapa tema atau team ya, dalam bahasa Inggris nih. Team seperti ini nulisnya. Ini tema yang bisa kita install. Mau pilih yang mana, atau kita bisa nambah yang mana. Nanti kita akan bahas lebih jelas. Silahkan Anda subscribe di channel ini. Masuk nanti kita belajar posting, belajar tentang pages, dan berbagai hal lainnya. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.